Intro Kita jalan Kira-kira katanya 100 meter Terus kita bakalan Di depan itu udah ada Kayak apa ya Tempat registrasinya Tadi kan udah booking Terus kita registrasi dulu mungkin Oke langsung aja kita masuk Jadi itu kayak tempat registrasinya Kita kan tadi booking Terus kita nanti bakalan bayar Tiket masuknya disini My B aku gak tau sih Langsung aja kita coba kesana yuk Oke disitu ada tulisannya Food drink Terus Selajur iri untuk spot foto Terus itu ada Settle card Kita bakalan turun Kayak gitu pemandangannya Jadi Yang sana itu kayaknya Belum selesai Jadi yang selesai itu Baru yang sebelah sini Dan ini Pemandangannya Di sekeliling itu kayak gini Jadi kayak disitu Kayak ada pendopo juga Buat istirahat Itu jalan kita pulang nanti Pas kita masuk tadi So ini Destinasi spot fotonya Ada pelangi Ada pink Terus itu namanya apa Terus ada yang kayak Ayunan-ayunan gitu Terus ada yang sebelah sana Ada kaca Terus ada balon Pokoknya ini spot-spot Buat foto gitu Terus ini cafe-nya Dan Itu yang gak jadi Terus ini ada tempat Makannya Kalau kalian pesen Disini Oke jadi ini Aku tunjukin dari cafe Ini aku di cafe-nya Ini Spot fotonya Terus ini aku disini Pesen makan Tahu Sama Anggringan Ini usus sambal hijau Tapi kok jadi oren Terus sama Heha Minuman heha Minuman heha Cafe latte yang kufsen Sama Limineral Terus Ya ada ceker juga Makanan Terus tahu susur Atau tahu isi So Jadi Aku udah selesai Melakukan apapun Yang Disana aja Campai banget Jadi Tadi pertama kali Yang aku lakukan adalah Tempat fotonya Dan Kalau misalnya Kalian mau foto Gitu Setelah kalian mau pakai Kamera sendiri Atau pakai HP Kalian harus Caranya ini Gimana ya Masjidnya itu Bayar dulu Yang paling murah itu Kayaknya 10 ribu Itu ada yang 20 ribu Ada yang 30 ribu Tergantung Dimana Spot fotonya Yang kamu buat kawan foto Gitu Jadi itu bayar Masuknya ke Tempatnya aja Belum sama fotonya Oke terus Tadi kan aku udah jelasin Kalau kalian masuk Itu minimal 10 ribu Itu per orang ya Bukan hitungan Per kalian masuk Tapi itu Hitungan Per orang yang masuk Gitu Terus Misal Kalian mau Foto Difotoin Masknya Itu Per file 5 ribu rupiah Jadi kalian Misal Kalian Di fotoin Sampai 40 kali 40 kali Terus nanti Kalian bakalan Milih Dimana File-file itu Yang kalian suka Misal Kalian suka 10 foto Otomatis Filenya akan dikirim Ke WA Dan itu Bayarnya 50 ribu 5 kali 10 gitu Hitungannya Kayak gitu Jadi Masuknya Ke Dalam Tempat fotonya Itu kalian Bayar Terus Kalau misalnya Kalian Mau Difotoin Masknya Juga Bayar Oke Jadi Ini Pemandangan Pas Jam Berapa Sekarang 6 Jam 6 Dan Lampu-lampu Sudah dihidupin Ini yang Tadi gak jadi Kayak gini Bagus sebenarnya Kalau Udah malam Banyak lampu-lampunya Gitu Dan Ada tempat duduknya Jadi aku lagi Duduk Santai Gini Di Kayak Gitu Kayak Tempat Duduk Bersandar Apalah Namanya Gitu So Jadi Disini Aku Menikmati Indahnya Langit Menjelang Malam Jadi Tadi Perjalanan Dari Parkiran Kesini Ada 5 Menitan Tapi Ada Busnya Bus kecil Kalau Minibus Kalau Kalian Mau Pakai Ini Kayak Travel Gitu Travel Buat Antar Bungkut Itu Ada Kalau Misalnya Kalian Gak Capet Gitu So Jarak Dari Parkiran Ke Tempat Itu Agak Sebenarnya Gak Jauh Cuman Harus Mengitari Bukit Jadi Kita Naikin Bukit Bukit Kecil Gitu Ini Gak Jauh Sih Kalau Ditempuh Garis Gitu Cuman Kita Harus Menaikin Bukit Terus Tadi Aku Belum Cerita Tentang Makanan Disini Jadi Disini Tidak Boleh Bawa Makanan Dari Luar Minuman Dari Luar Disini Kita Bener Bener Harus Memanfaatkan Apa yang Disini Misal Disini Tersedia Kayak Tempat Makan Ada Tempat Makan Kayak Angkringan Terus Chicken Juga Ada Terus Tempat Minum Sendiri Kayak Minuman Franchise Kayak Gitu Yang Merknya Heha Tapi Disini Itu Kalau Misalnya Kalian Sini Aku Mau Kasih Tahu Kalian Harus Sedia Uang Lebih Buat Makannya Karena Harga Disini Misal Di Angkringan Itu Kalau Nasi Bisa Rp2.000 Tapi Kalau Disini Itu Bisa Sampai Rp6.000 Sampai Rp7.000 Pokoknya Kayaknya Tadi Rp7.000 Atau Rp6.000 Rp7.000 Pokoknya Di Angkringan Rp2.000 Disini Rp7.000 Rp7.000 Normalnya Kalau Wisata Emang Kayak Itu Cuman Ini Bener Bener Memanfaatkan Apa Yang Ada Disini Jadi Kita Nggak Boleh Pesan Ke Tempat Lain Terus Disini Juga Spot Spot Milik PH Sendiri Jadi Bener Bener Kayak Satu Tempat Terus Ada Cafe Ada Spot Fotonya Jadi Disini Aku Akan Sedikit Mengomentari Tentang Kamar Mandinya Jadi Kamar Mandinya Itu Ada Dua Kanan Kiri Cewek Sama Cowok Itu Jadi Satu Jadi Dua Bagian Terus Yang Cewek Itu Ada Dua Kamar Mandi Yang Aku Tadi Tahu Ada Dua Toilet Mungkin Yang Cowo Juga Dua Toilet Jadi Kita Simpulkan Empat Empat Yang Ada Dekat Cafe Tapi Nggak Tahu Yang Lain Cuman Kalau Misalnya Cuman Kamar Mandinya Ini Doang Ini Terus Gak Ada Lain Cuman Empat Terus Untuk Kapasitas Pengunjung Segini Menurutku Nggak Worth it Karena Hitungan Per Orang Sebenernya Kalau Misalnya Kalian Sorry Misalnya Akan Ada Pelaku Usaha Lain Harusnya Membuat Teman Mandi Kan Wajib Ya Penting Jadi Harusnya Membuat Lebih Banyak Sebenernya Terus Juga Mungkin Kebersihannya Kurang Menurutku Karena Pas aku Pakainya Itu Rasanya Udah Kebau Bau Kayak Gitu Jadi Mungkin Perlu Ditingkatkan Untuk Toilet Menurutku Kayak Gitu Oke Jadi Segitu Video Dari Aku Semoga Kalian Suka Sama Penjelasanku Kalau Ada Yang Kurang Jelas Kalian Bisa Comment Di Bawa Kalian Tanya Apapun Dan Ini Aku Keenakan Banget Aku Dari Sore Disini Tiduran Di Tempat Kayak Ya Ya Hitung Hitung Rest area Soalnya Kita kan Turun Tadi Terus Naik Lagi Gitu Naik Jadi Agak Cape Terus Kalau Misalnya Kalian Pengen Aku Datangin Tempat Mana Lagi Kalian Bisa Comment Di Bawah Aku Bagalan Bacain Satu Satu Comment Kalian Oke Jadi Segitu Aja Gak Perlu Panjang Lebar Dan Aku Abis Ini Aku Kepulang Maybe Perjalanan Buat Ke Atas Itu Dua Jaman Kalau Udah Sini Apa Dua Setengah Jaman Soalnya Kalau Dari Jogja Kota Itu Itungan Maps Satu Jam Tapi Ini Tadi Realitinya Satu Jam Lebih Gitu Jadi Gak Bisa Dipastikan Kalau Jarak Dari Kota Itu Berapa Tergantung Kecepatan Kita Mengendalai Motor Oke Jadi Gitu Aja Aku Sampai Soalnya Ini Thank You For Watching Bye Sampai